Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat perempuan Jumpa lagi di channel SP Kali ini SP akan memberikan Tips cara Merontokkan bulu ketiak Dan memutihkan ketiak Dengan bahan alami Sebelumnya tolong terus Dukung channel ini Dengan cara like Subscribe Share, komen Video ini Jangan lupa tekan tombol loncengnya Untuk update video terbaru Untuk bahan-bahan yang digunakan Yang pertama Teman-teman bisa menyiapkan Cup apu sirih Teman-teman bisa membelinya Di pasaran atau di warung-warung Terdekat Nah yang kedua adalah Air mawar Teman-teman jika tidak mempunyai air mawar Bisa menggantinya dengan air biasa Bisa juga tidak apa-apa Nah Gunanya air mawar ini Untuk mencerahkan Dan juga Sebagai campuran Dari Apu Apu sirih ya Agar Apu sirihnya Tidak kental Nah Untuk langkah-langkahnya Teman-teman bisa menambahkan Apu sirih Kedalam Satu wadah ya Kemudian Tambahkan Sedikit saja Air atau Air mawar Kemudian Aduk-aduk Sampai semua Tercampur rata Pastikan Kedua bahan tersebut Tercampur rata ya Teman-teman Kemudian Teman-teman bisa Mengaplikasikannya Ke Ketiak Dengan Cara Dioleskan Langsung Ataupun Juga Dengan Menggunakan Koas Kemudian Diamkan Kurang lebih 3 menit Sampai 5 menit Sampai Apu sirih ini Mengering Di ketiak Insya Allah Bulu ketiak Akan Rontok Dan juga Ketiak pun Akan Putih bersih Secara Permanen Ya Teman-teman Nah Ingat Setiap Orang Berhasil Setiap Orang Berbeda Mungkin Jika teman-teman Ada yang mengalami Kemerah-merahan Atau Gatal Segera Hentikan Pemakaian Karena mungkin Ada salah satu Bahan Yang tidak Cocok Untuk Sahabat Perempuan Nah Namun Jika Teman-teman Merasakan Kehasil Dari Recikan Ini Teman-teman Bisa Melakukannya Secara Rutin Seminggu Sekali Ataupun Sebulan Sekali Saat Bulu Ketiak Teman-teman Sudah Mulai Bermunculan Di Ketiak Nah Itulah Tips Cara Menghilangkan Bulu Ketiak Semoga Apa yang SP Sampaikan Bisa Bermanfaat Dan Menambah Pengetahuan Tolong Tolong Terus Dukung Channel Ini Dengan Cara Like Subscribe Share Comment Video Ini Jangan Lupa Tekan Tombol Lancing Untuk Update Video Terbaru Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Terima